Shalom Lukas 22 ayat yang ke-31 dan 32 menyatakan bahwa Yesus mendoakan Petrus Apa yang Yesus katakan? Ayat 31 Simon, Simon, lihat Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur Tuhan Yesus bukan saja sebagai pengantara di dalam nama siapa kita berdoa Tetapi ia juga mendoakan kita langsung kepada Bapaknya Tetapi dengan didoakan oleh Yesus dengan didoakan oleh orang lain bukan merupakan sebuah alasan bahwa kita tidak berdoa Yesus berkata kepada Petrus setelah ia mendoakan Petrus di dalam fasal yang ke-22 ayat yang ke-40 Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Didoakan orang lain Didoakan oleh Yesus itu sungguh luar biasa Tetapi kita pun tetap harus berdoa agar kita jangan jatuh ke dalam pencobaan Maukah kita berdoa selalu dan maukah kita juga mendoakan orang lain Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!